Anda masih menyaksikan Ruah Jurai bersama saya Karisma Kristi. Kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi salah satu fokus pemerintah daerah setempat. Rumah sakit hingga puskesbas di Saibumi Nengah Nyapur terus berbenah menjadikan peralatan dan juga pelayanan terbaik. Pada segmen fokus Ruah Jurai edisi kali ini, Pak Birsa, kami menghadirkan wawancara khusus bersama dengan PJ Bupati Tulang Bawang Barat, M. Firsada. Berikut wawancara selengkapnya. Selamat siang, Pemirsa Metro TV Lampung. Anda sedang menyaksikan segmen fokus bersama saya Karisma Kristi. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan PJ Bupati Tulang Bawang Barat, M. Firsada. Dan saat ini M. Firsada juga sangat fokus untuk membahas terkait kesehatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimana Kabupaten Tulang Bawang Barat juga akan terus meningkatkan kesejahteraan dan juga menciptakan lingkungan yang sehat demi masyarakatnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bupati M. Firsada. Selamat siang Pak Bupati. Apa kabar Bapak? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Bupati ya, luar biasa. Pak Bupati, kita ngomongin kesehatan Pak Bupati. Gimana menurut Pak Bupati kesehatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Apakah sektor ini sudah bergerak secara baik atau seperti apa menurut Pak Bupati? Jadi kalau melihat kebijakan kesehatan itu beranjak dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu berada pada angka 70%. Nah, untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan angka harapan hidup, kita melihat bagaimana kesehatan di Tulang Bawang Barat. Saya akan melihat dari beberapa unsur. Pertama melihat sarana dan prasarana kesehatan, kemudian alat kesehatan, kemudian tenaga kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Masyarakat di Tulang Bawang Barat yang berjumlah 302.569 ini, ini semuanya perlu pelayanan kesehatan. Jadi sarana-prasarannya harus siap. Di Tulang Bawang Barat terdapat dua rumah sakit besar, yang satu rumah sakit umum daerah di Tipe D, dan rumah sakit swasta Asifah. Kemudian terdapat tujuh puskesmas dan dua puskesmas rawat linap. Serta ada puskesmas pembantu sebanyak 37, 16 puskesmas keliling. Kita menyiapkan sarana ini berdasarkan cover area. Semua area yang sembilan kecamatan harus bisa di-cover dalam bentuk puskesmas keliling, puskesmas pembantu, maupun puskesmas pelayanan atau puskesmas rawat linap. Ini sudah bisa meng-cover masyarakat. Kita melihat bagaimana alat kesehatan dan obat-obatan. Menjadi fokus kita, semua sarana, apakah dia rumah sakit, puskesmas, pembantu maupun rawat inap, itu mempunyai alat kesehatan dan obat-obatan. Percuma kalau kita punya puskesmas, alat kesehatannya tidak tersedia, ataupun obat-obatan tersedia. Kemudian tenaga kesehatan. Di Kabupaten Tulang Baung Barat, dalam kurun waktu, dua tahun ini kita menambah tenaga kesehatan. Berupa dokter, lidan, perawat. Total itu ada seribu, terakhir itu seribu dua ratus empat pulima. Sebelumnya dua tahun yang lalu masih kisaran seribuan. Dan kita memperkuat dokter spesialis di Kabupaten Tulang Baung Barat. Supaya semua jenis penyakit itu bisa ditangani di rumah sakit daerah. Dan ini kita mengambil kebijakan supaya anak-anak di Kabupaten Tulang Baung Barat ini yang ingin melanjurkan keperluan tinggi bahwa kesehatan ini mempunyai peluang. Apakah dia menjadi bidan, perawat, bahkan kalau mungkin menjadi dokter. Karena tenaga kesehatan diperlukan. Semakin tinggi tenaga kesehatan itu yang berpenduduk wilayah Tulang Baung Barat, maka pelayanannya akan semakin baik. Tetapi kalau tenaga kesehatannya dari daerah lain tentunya akan mempengaruhi pelayanan kesehatan apakah dia di rumah sakit, apakah di puskes. Yang keempat yang terakhir, ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Bahwa tenaga kesehatan ini melayani masyarakat, melayani pasien. Pasien itu dalam keadaan sakit. Keluarga juga sedang perhatian. Ketika pelayanan itu tidak baik, maka akan mempengaruhi. Seperti pelanggan ingin membeli suatu, atau konsumen membeli sesuatu barang. Ketika pelayanan tidak baik, dia akan beralih ke tempat lain. Jadi kalau rumah sakit pemerintah, apakah dia rumah sakit daerah ataukah puskesmas, pelayanan yang tidak baik, dia akan memilih rumah sakit swasta atau rumah sakit daerah lain. Kami pemerintah menekankan kepada tenaga kesehatan, layanilah mereka dengan baik. Utamakan mereka, karena mereka memerlukan pertolongan. Pelayanan itu tidak hanya dalam bentuk obat, tetapi cepat penanganan, dan semacam dialog antara tenaga kesehatan dengan pasien, itu bisa membangkitkan, bisa menjadi sugesti para pasien ini untuk cepat sembuh. Ini yang paling penting. Kalau pelayanannya baik, pasien bisa diterima, cepat sembuh. Semua ini, unsur-unsur ini, kalau semuanya dijalankan secara simultan, sarana, kemudian alat kesehatan, tenaga kesehatan, pelayanan, maka angka harapan hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan meningkat. Dan pelayanan ini saya sudah memberikan dalam satu arahan, pernah di Puskesmas, di Rumah Sakit, ingat, menjadi tenaga kesehatan itu sudah pilihan. Sudah resiko. Dan tenaga kesehatan itu adalah pelayan. Kita melayani orang sakit, orang yang memerlukan pertolongan. dan utamakan segi moral, segi religius. Kalau kita mengukur pelayanan itu dengan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh dari gaji ataupun tenjangan, maka pelayanan itu akan terbatas. Tetapi kalau pelayanan itu semata-mata ingin mendapatkan amal sebagai orang yang beragama, maka akan ikhlas. Dan si penerima pelayanan juga akan senang. Ikuti ajaran agama masing-masing. Insya Allah, pelayanan itu akan baik. Sebagaimana semboyan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkenal dengan Nenemo, Nemen, Nedes, Nrimo. Jadi dalam melayani itu, harus Nemen. Nemen itu, jangan setengah-setengah. Apa yang dimulai, selesaikan. Nemen. Nedes itu tantang menyerah. Memang harus capek. Jangan tanggung-tanggung tenaga itu. Fokus. Nenemo ini yang ikhlas. Ikhlas dalam pengabdian. Sehingga semboyan ini bisa tertanam ke seluruh tenaga kesehatan. Apakah dia dokter, apakah dia perawat, ataupun bidan. Saya yakin Tulang Bawang Barat mempunyai prospek yang bagus kalau semua unsur kesehatan ini sepakat melaksanakan semboyan Tulang Bawang Barat Nemen, Nades, Nrimo. Baik Pak Firsada. Tadi saya juga meng-highlight bahwa Bapak ini juga sangat fokus sekali dalam dunia kesehatan. Bahkan semenjak Anda sebagai PJ Bupati Pak Bapak juga menambahkan tenaga kesehatan. Bapak juga mengajarkan tadi semboyannya sangat luar biasa. Pak Firsada sebenarnya ada tidak sih momen yang paling berharga yang Anda alami gitu ya Pak ya dari warga ataupun tenaga kesehatan ada gak sih Pak momen yang sangat berharga terkait keluhan-keluhan mereka sehingga Anda memunculkan inovasi-inovasi tersebut Pak. Ada tidak Pak yang sangat membekas sampai saat ini? Saya pernah berkunjung ke rumah sakit daerah melihat bagaimana sarana dan alat kesehatan dan kapasitas rumah sakit untuk bisa melayani. Jadi saya berpikir bagaimana rumah sakit umum daerah ini meningkat tipenya dari tipe D menjadi tipe C lantas saya ajak dialog beberapa dokter termasuk kepala rumah sakit apa yang diperlukan untuk meningkatkan status rumah sakit dari tipe D ke penambahan rawat ginap dengan beberapa alat oke programkan ke depan dan ini ukurannya bagaimana? harus dinilai oleh tim akreditasi kita programkan secepat mungkin dan alhamdulillah hari Senin nanti tanggal 4 tim penilai akreditasi dari pusat datang untuk melihat kapasitas rumah sakit kita kemudian apa-apa yang perlu dipenuhi untuk menjadi rumah sakit tipe C kemudian saya melihat beberapa puskesmas juga ada semacam peralatan yang kurang itu segera dipenuhi sehingga bisa melayani seluruh seluruh pasien di kecamatan yang ada puskesmas namun yang lebih penting saya meminta ke seluruh kepala puskes kepala rumah sakit agar mengidentifikasi penyakit apa yang paling banyak sehingga keperluan terhadap pengobatan penyakit itu bisa kita penuh itu beberapa dari kunjungan sehingga program ke depan berdasarkan keadaan atau fakta yang terjadi sehingga kebijakan yang kita ambil sesuai dengan penyakit yang ada atau pelayanan pengobatan terhadap keluhan yang paling banyak saya lihat berarti bahwa setiap program yang Bapak jalankan saat ini adalah itu real dari lapangan yang Anda lihat lalu Anda bawa untuk menjadi program kerja seperti itu ya Pak Firsada baik Pak Firsada saya juga akan menghalat terkait saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah terkait stunting Pak gitu ya Pak bagaimana stunting ataupun kondisi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan stunting ini Pak Firsada nah stunting ini adalah suatu keadaan yang bisa berakibat terhadap generasi mendatang stunting itu dialami oleh Balita kita melihat dua aspek untuk melihat stunting pencegahan penanganan dalam hal pencegahan kita mengambil kebijakan terhadap calon pasangan muda sebelum melakukan pernikahan itu agar melakukan uji kesehatan apakah dia ada penyakit anemia atau penyakit lainnya yang akan berpengaruh terhadap keturunannya atau bayinya ini pencegahan dari pasangan muda kemudian dari bayi-bayi yang lahir juga kita identifikasi apakah ada kecenderungan ke stunting nah dari penanganan kita mempunyai kebijakan melalui posyandu melalui ya dinas dalam hal ini dinas kesehatan dinas pengendalian penduduk dan KB secara sinergi melakukan penanganan stunting dalam kurun waktu satu tahun ini terakhir Alhamdulillah stunting di Tulang Bambu Barat menurun penurunannya berkisar 2% karena apa menurun karena kita menangani balita yang stunting dengan instrumen berupa asupan dan semua pihak memberikan penanganan tidak hanya pemerintah kita mengajak Basnas kolaborasi ya Pak kemudian organisasi lain yang bersedia menyumbang atau lembaga atau foundation bisa membantu anak-anak stunting dan stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini kalau di Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung berada pada urutan menengah katakanlah di angka 7-8 dari 15 Kabupaten Kota dan kecederungannya menurun dan Alhamdulillah karena dia menurun saya bulan lalu mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden dan mendapatkan insentif fiskal sebesar 5 miliar lebih atas penurunan stunting stunting harus ditangani oleh seluruh stakeholder seluruh komponen tidak hanya dinas kesehatan atau pemerintah sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan asupan dan keluar dari kondisi stunting terima kasih Pak Firsada sudah sangat fokus dalam dunia kesehatan demi masyarakat Tulang Bawang Barat yang lebih baik lagi bahkan Pak Firsada juga menerima sejumlah penghargaan dalam bidang kesehatan sehat selalu Pak Firsada amin Pemirsa RetroTV Lampung saya sudah perjemahan kita dalam segmen fokus kali ini bersama dengan PJ Bupati Tulang Bawang Barat M. Firsada dan kita akan bertemu lagi dalam segmen fokus berikutnya selalu sehat dan tetap semakan selamat menikmati